Hai Sofers, lagi-lagi sama aku Ika Liva Di Madame Ika Liva Bersama Webster Productions Hai gengs, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabarkan selalu menyenangkan Well, di episode kali ini kita mau ngomongin apa? Kita bakal ngomongin tentang Zodiac yang sulit untuk dipahamin Nah, jadi yaudahlah ya kita mulai aja Ada apa aja sih kira-kira Yang pertama ada cancer Para cancer tuh emang cukup susah ya untuk dipahami Kalau gini, kamu bisa ketemu cancer Misalnya di pagi hari mereka tuh kayak seneng banget Tapi setengah jam kemudian Terus tiba-tiba moodnya berubah gitu Jadi emang dia tuh mudian banget gitu Terus kalian tuh bisa tiba-tiba ngeliat mereka tuh murung Dan gak tau kenapa murungnya gitu Itu yang bikin membingungkan sih ya Terus next ada Gemini Nah, sifat Gemini yang overthinking akhirnya membingungkan Hal ini tuh gak hanya dirasain sama orang lain Tapi juga diri mereka sendiri yang lebih unik Ketika menghadapi masalah Gemini juga merasakan bahagia Di suatu waktu dan murung di waktu lain Nah, karena itu mereka tuh gagal untuk memahami Diri mereka sendiri Meskipun ya gak selalu juga sih Kadang-kadang mereka tuh juga merasakan perubahan mood yang relatif cepet banget Nah, ini yang bikin orang tuh bingung Terus next ada Scorpio Nah, alasan terbesar mengapa Scorpio tuh susah dipahamin Karena mereka tuh gak berpilih laku sesuai dengan suasana hati mereka Jadi kayak tindakan mereka tuh Sebagaimana situasi mereka menuntut gitu loh Jadi sampai situasinya bener-bener buruk gitu Umumnya mereka menyembunyikan perasaan mereka Mereka mungkin gak menertawakan lucu yang lucu banget gitu ya Atau mungkin nganggep enteng apa yang menurut kalian tuh ngeganggu mereka Jadi mereka tuh gak dapat diprediksi gitu Jadi saat kamu berpikir Kamu mulai memahami mereka Mereka tuh buktinya mau kayak Gimana ya, nge-chat kalian kalau itu tuh salah gitu Next ada Aquarius Nah, Aquarius ini tuh misterius Karena gak mau buka hati di depan umum juga Atau gak semua orang gitu Sementara Scorpio murung tentang siapa yang ingin mereka buka Jadi Aquarius tuh pilih-pilih Mereka mencari tempat yang lebih aman untuk mengeluarkan kucing dari tasnya gitu Terkadang mereka juga gak merasa perlu mengekspresikan hati mereka Mereka tuh percaya ke orang Perlu naik level ke mereka untuk memahami mereka Dan yang terakhir ini ada Pisces Pisces itu emang mereka gak terlalu ekspresif ya Pisces tuh berteman sama semua orang Dan berteman dekat dengan beberapa orang Tapi mereka tuh mungkin gak mengekspresikan hati mereka malu kata-kata Tapi mungkin mengambil media ekspresi lain Kayak misal seni Mereka tuh moody Tapi moody tuh umumnya bukan karena sesuatu Atau seseorang di luar Tapi diri mereka sendiri Namun orang-orang tuh salah memahami situasi semacam ini Dan menyimpulkan bahwa tindakan mereka itu Membuat Pisces kesel Jadi itu gengs Sodiak-sodiak yang emang susah untuk dipahami Jangan lupa untuk selalu klik like Dan subscribe Jangan lupa untuk tonton show-show Iqalifa lainnya Dan jangan lupa untuk kalian tuh download Aplikasi Wave 8 Di Play Store dan juga di App Store See you guys in the next episode Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton